Terima kasih telah menonton Pemicu eksekusi kematian Yosua di Jakarta Selain susi yang menarik ialah Dua Matan Aju dan Ferdi Sambo Yaitu Azan Romer dan Daden Miftahul Hak Saat menjadi saksi di persidangan Adik Brigadir Yosua Brigda Mahareza Rizki Utabarak menyebut Brigadir Daden sempat bertanya Apakah dirinya membawa senjata api Saat akan menuju Biro Profespori Seusai tewasnya Yosua Tak hanya itu Brigadir Daden juga menggeledah pakaian Dan jok sepeda motor Reza Hingga membuat adik Yosua ini curiga Kekasih Yosua Ferasiman Jundak Juga menyebut pada tahun 2019 Yosua pernah mengatakan ada masalah Dengan Brigadir Daden Saat saya bertemu dengan Bang Daden Saya kan masih pakaian Reman masih pakaian Di Saguling ya Saya pakaian bebas Dia langsung saya sabar lu Bang saya bilang gitu Bang ini saya ke Biro Profes nih bang Saya bilang gitu kan Eh kok kami masih pakai Pakai yang preman Gak gitu Pedal kamu mana Oh iya bang Pedal saya lagi di laundry Saya bilang gitu Masuk laundry semua Nanti saya ambil Memang udah selesai Sudah bang tadi saya telpon orang laundrynya Sudah selesai tinggal ngambil aja Oh yaudah Kamu bawa samping gak Waktu itu dia langsung menggeledah Badan pinggang saya Sampai kaki Sama Beliau suruh buka Jok motor Sampai ngecek ada samping atau enggak Habis itu gak ada Gak ada Sebenarnya itu gak ada ngambang Saya bilang Oh yaudah buruan lah ambil Ada curi jangat saudara Situ saya ada feeling Kenapa gitu Pada saat digeledah itu Saudara udah ada feeling Tapi saudara gak tau apa Belum tau apa-apa yang mulia Oke terus Kenapa gitu yaudah Yaudah buruan lah Ambil laundry Di mana Di Jordan bang Saya bilang gitu Yaudah buruan nanti Kalau emang nyampe Bidang perpos Kabar ini saya Pengacara Eliezer Ronita Lapesi Berharap pada saksi fakta Yang akan dihadirkan hari ini Agar berkata jujur Dan tidak memocokkan kliennya Terutama saksi Susi Yang merupakan asisten rumah tangga Terdakwa istri Sambo Roni menyebut akan fokus Untuk menggali keterangan saksi Terkait suasana dan kebiasaan Di rumah dinas Sambo Untuk memberi gambaran jelas Bagaimana kliennya Diperintah oleh Sambo Untuk menembak Yosua Khawatirkan adalah Keterangannya berbelit-belit Kemudian Keterangannya tidak konsisten Kemudian keterangannya Cenderung memojokkan Klien kami Dalam hal? Ya itu yang kami khawatirkan Dan ada beberapa catatan juga Saksi yang menjadi ART Itu akan kami gali Informasinya Bahwa mereka sebenarnya Mengetahui Seperti apa Pastinya kami akan gali Dan kami rasa Bodi konsen kami Mengenai situasi Di Saguling dan Di Duren 3 Kebiasaan mereka Seperti apa Itu akan kita gali Tapi kita ingatkan ya Supaya Saksi ini berkata Jujur Hati-hati Jangan sampai Bersaksi palsu Sidang Eliezer hari ini Melanjutkan sidang pada 25 Oktober lalu Yang menghadirkan orang tua Kerabat dan Gekas Yosua Tim Liputan Kompas TV Sedara 12 orang saksi Akan kembali dihadirkan Dalam persidangan Kasus pembunuhan Joshua Dengan redakwa Richard Eliezer Mulai dari Asisten rumah tangga Hingga mantan Ajudan Ferdi Sambo Akan memberikan Keterangannya Terhadap Richard Eliezer Lalu apa saja Fakta-fakta yang akan Dihadirkan Dan apa Sebenarnya Seperti apa Gambaran dari Kejadian Yang terjadi di Magelang Hingga kemudian Berujung di Jakarta Dengan kematian Almarhum Joshua Kami hadirkan dialognya Menjelang Jalannya sidang pada hari ini Dengan dua narasumber Yang hadir secara daring Untuk Sapa Indonesia Pagi Ada kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi Serta kuasa hukum Dari keluarga Almarhum Brigadir Joshua Martin Lukas Simanjuntak Bung Martin Bung Roni Selamat pagi Salam sehat Untuk kita semua Selamat pagi Selamat pagi Mas Bayu Salam sehat Jadi konfirmasi Bang Roni Bahwa akan ada 12 orang saksi lagi Ini berbeda betul Dari 12 yang kemarin Kebanyakan dari Keluarga Almarhum Joshua Siapa saja persisnya Yang sudah diketahui Oleh kuasa hukum Richard Eliezer Dan Apa sebenarnya Yang akan digambarkan Menurut Anda Berkaitan dengan Jaksa Penuntutum Menghadirkan para saksi ini Bung Roni Bisa digambarkan sedikit Iya Mas Bayu Kami sudah mencatat Bahwa ada 12 saksi Yang akan hadir Kemudian kita bagi Kepada 4 klaster 4 klaster lokasi Tempat kejadian 4 posisi Dari saksi tersebut Yang kita bagi Ada saksi yang Dari rumah bangka Pertama itu Saksi yang kedua Dari rumah saguling Ketiga Saksi yang dari Rumah durian 3 Terus yang keempat ini Kita klaster sebagai Ajudan Tua DC Dan sopir Yang menarik disini Kan ada Saksi yang Saksi fakta Yang mengetahui Kejadiannya Tetapi Kami lihat Di dalam BAP Dirubah-rubah BAP-nya Contohnya Seperti Susi Kemudian Daden Itu menjadi Fokus kami Bung Roni Kalau Susi ini Apa dia Asisten rumah tangga Asisten rumah tangga Di mana dia Asisten rumah tangga Yang ikut Bersama PC Selalu bersama PC Termasuk Ikut dari Magelang Ke Jakarta Begitu Betul Dari Magelang Ke Jakarta Nah ini yang nanti Kita akan gali Kesaksiannya Tetapi memang Perlu kita Sampaikan Kepada Saksi-saksi ini Supaya Berkata Jujur Tadi Anda menyebut Susi ini adalah Salah satu Dari saksi Yang sempat Mengubah BAP-nya Sebelum kemudian Di peradilan hari ini Tiga kali Berubah BAP Tiga kali Susi Siapa lagi Selain Susi Yang mengubah-ubah BAP Daden juga Daden Judan Judan Daden Nah Nanti juga Kita akan gali Kesaksian dari Prayogi Prayogi ini kan Merupakan Sopir Kalau di Teman-teman Lihat di Reconstruksi kemarin Atau di Dakwan Yang di dalam Mobil tersebut Itu adalah Mobilnya Verdi Sambo Ada Prayogi Ada Romer Dan Verdi Sambo Yang mereka Dari rumah Saguling Ke rumah Duren 3 Itu nanti Kita akan gali Kesaksiannya Jadi ada Beberapa Saksi yang Akan hadir Hari ini Itu sempat Mengubah-ubah Saya menyebut Begitu karena Tidak satu kali Mengubah BAP Benar ya Bung Rony Betul Diharapkan Di dalam Peradilan Kali ini Inilah Fakta yang Sesungguhnya Kalau bisa Tidak lagi Berubah Makanya Anda Berulang kali Dalam beberapa Kesempatan Mengatakan Diharapkan Kejujurannya Karena Sebagai saksi Di peradilan Sudah diangkat Sumpah Begitu ya Bung Rony Betul Kalau sesuai Undang-undang Kalau Bersaksi Di bawah Sumpah Kemudian Kesaksiannya Palsu Itu bisa Kena pidana Mas Bayu Ancamannya 9 tahun Ya Bung Martin Saya pindah Sebentar ke Anda Kalau dari Keluarga Almarhum Jusua Melihat Para saksi Yang hari ini Dalam bayangan Saya Mungkin Saja Ada hal-hal Yang selama ini Bahkan publik Belum Mengetahui Ceritanya Masih Mungkin 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 para Penyidik Di kepolisian Pada waktu itu Belum sempat Mengungkapkannya Karena Langsung pada Fokus-fokus Yang dianggap Penting Tetapi Hal-hal Kecil Yang nanti Diungkap Oleh Para Ajudan Driver Asisten Rumah Tangga Yang dekat Dengan Verdi Sampo Saya menyebutnya 12 saksi Ini Nanti Sangat Dibutuhkan Oleh Didengar Oleh Keluarga Almarhum Joshua Untuk mengetahui Kronologinya Apa Pecahan-pecahan Puzzle-puzzle Yang mungkin Bisa tersambung Sedemikian rupa Anda harapkan Seperti itu juga Bung Martin Saya melihat Kita harus Bersiap Dan harus Lebih berhati-hati Kepada Para saksi ini Seperti Contoh Susi Lalu Daden Lalu Damianus Lalu Alfonsius Prayogi Dan Romer Mereka ini Adalah orang Yang terbiasa Menerima uang Baik dalam bentuk Upah Ataupun Rewards Selama Putri Chandrawati Dan juga Ferdi Sambo Mempekerjakan mereka Itu yang pertama Yang kedua Inilah konsekuensi Buruk dari Tidak ditahannya PC Di awal Jadi Kami menduga Ada pengkondisian-pengkondisian Yang dilakukan Sehingga Mungkin saja Berpotensi Terhadap Perubahan BHP Yang tadi disebutkan Oleh Bang Roni Makanya Apabila Di awal Langsung Ditangkap Dan ditahan Saya pikir Hal-hal Pengkondisian ini Tidak akan terjadi Nah lalu yang ketiga Perubahan Keterangan Saya berharap Nanti khususnya Kepada Romer Kalau sampai Dia cabut Keterangannya Bahwa dia Nanti Mengatakan Bahwa Verdi Tidak memakai Sarung tangan Ketika dia Lihat Dan juga Tidak Mengambil Senjata HS Pada saat Senjata itu Terjatuh Di depan Jalan Duran Tiga Saya pikir Ini akan menjadi Masalah baru Yang nantinya Kita akan tarik Terhadap Dugaan Tindak pidana Lalu Mengenai Daden Orang ini Sesuai dengan Apa yang disampaikan Oleh kasih korban Punya riwayat Punya riwayat Ketidaharmonisan Di tahun 2019 Dan ini Ditegaskan Dengan Pada saat Hari Dan juga Waktu Kejadian Pembunuhan tersebut Dia melucuti Dan juga Melakukan penggeledahan Terhadap adik korban Orang ini sebenarnya Tahu skenario Saya bingung Kenapa dia tidak Ditetapkan sebagai Obstraction of justice Hanya dijadikan saksi Nah inilah Yang menurut saya Orang-orang ini Tidak mau jujur Karena dia menganggap Bahwa dirinya Masih dalam keadaan Yang amah Oleh karena itu Saya duga keras Ada aliran uang Yang mengalir Kepada keluarga mereka Atau setidak-tidaknya Dalam lingkungan mereka Kami meminta PPATK Untuk menelusuri Har tersebut Karena Bisa saja Apa yang dicoba Dan sudah dilakukan Kepada Richard Eliezer Kepada Kuat Maruh Kepada Ricky Rizal Dengan mengimingi-mingi uang Sebanyak 2M itu Dilakukan juga Kepada orang-orang ini Tolong ditelusuri Para penyidik Dan juga PPATK Terima kasih Oke Itu yang Apa Disampaikan oleh Bung Martin Mungkin menjadi Dugaan dari Kuasa hukum Keluarga Joshua Bung Roni Saya ingin tahu Sedikit lagi Kembali ke Bahwa Ada beberapa Saksi yang akan Hadir hari ini Di persidangan Itu mengubah-ubah Jadi bukan hanya Satu kali Tapi beberapa kali BAP Tapi arahnya Apakah Saya menyebutnya bagaimana Karena Bung Roni Kuasa hukum Eliezer Makin memojokkan Eliezer Perubahan BAP itu Atau Makin menggambarkan Atau Lebih Menggambarkan Fakta yang sesungguhnya Menurut Dugaan Bung Roni Perubahannya Perubahannya Positif atau negatif Bagi Eliezer Perubahannya itu Bertentangan dengan Keterangan Richard Eliezer Jadi Seperti itu Contohnya Ketika mereka Menyampaikan Soal Lokasi Isolasi Isoman Itu dimana Itu mereka Awalnya berbeda-beda Kemudian Ada perubahan BAP Membuat satu tempat Di Durentigan Itu salah satu contohnya Jadi Ada beberapa Catatan kami Yang kami juga Lihat bahwa Pastinya Hakim sudah Membaca berkas Dan Jaksa Penuntut Umum Pasti akan Dikejar Mengenai Perubahan BAP ini Nah tetapi Yang perlu kita Sampaikan disini Kan karena Saksi-saksi ini Kan masih Bekerja Bekerja Jadi Untuk Terdakwa FS Pastinya kan Mereka akan Lebih contoh Kepada Keterangan Kepada Pemelaan Terhadap FS Tapi kami Kami pikir Bahwa Nanti Hakim akan Melihat Lebih jauh lagi Kan pastinya Dan tentunya Kami juga Sudah mempersiapkan Pertanyaan-pertanyaan Dari tim Yang kami sudah Susun Dan kami Sebentar siap Untuk Menanyakan kepada Saksi Kami akan Menggali Karena ada Beberapa Perbedaan Antara Saksi yang Satunya Dengan Saksi yang Lainnya Tentunya Kami akan Gali Keterangan Tapi Yang kami Fokus juga Itu adalah Kesaksian Saudara Romer Karena Saudara Romer Itu kan Dia Menyampaikan Dia ada Perubahan Tetapi Sempat Ditanyakan Kenapa Ada Perubahan Kemudian Karena Perubahannya Itu dari Skenario yang Awal Kepada Apa yang Terjadi Sebenarnya Nah Saksi Romer Ini Menyampaikan Bahwa Saya berubah Karena Sebelumnya Saya itu Ketakutan Keluarga Saya Terancam Nah Ini Menarik Juga Nanti Kita Uji Di Persidangan Jadi Akhirnya Saudara Romer Ini Menyampaikan Yang Sebenarnya Sebelumnya Dia masih Ketakutan Karena Ketakutan Karena Keluarganya Karena Waktu itu Kalau Teman-teman Ingat Bahwa Saudara FS Masih Aktif Sebagai Sebagai Polri Sehingga Saksi Fakta Ini Ketakutan Saksi Romer Ini Menyampaikan Semuanya Mengenai Sarung Tangan Kemudian Sejata HS Itu Semuanya Ada Di BAP Jadi Perubahannya Dia Bukan Perubahan Yang Negatif Tetapi Positif Alasannya Kenapa Karena Yang pertama Itu Masih Ketakutan Dia Mengasa Bahwa Keluarganya Akan Terancam Kemudian Dia Juga Pun Ada Ketakutan Nah Ini Fakta-fakta Seperti ini Yang akan Kami Gali Di Persidangan Dan Kami Berharap Bahwa Saksi Terbuka Saja Kami Minta Supaya Bicara Jujur Aja Karena Eliezer Sudah Jujur Sudah Sampaikan Sebenarnya Kami Harapkan Saksi Yang Akan Di Hargan Ini Seperti Romer Prayogi Dan Berbicara Berbelit-belit Ini Akan Apa Namanya Mereka Akan Dinilai Sama Hakim Dan Hakim Bisa Perintah Langsung Ditahan Juga Saksi Kalau Bersaksi Palsu Pasal 174 Kuhapkan Hakim Bisa Perintah Dengan Dakwaan Keterangan Palsu Saksi Palsu Ini Yang Kita Sampaikan Kepada Saksi Supaya Ayo Berkata Jujur Supaya Perkara Ini Menjadi Terang Kemudian Mendudukan Perkara Ini Menjadi Terang Semuanya Biar Semuanya Bisa Melihat Artinya Kuasa Hukum Eliezer Anda Dan Tim Sudah Punya Strategi Bagaimana Kemudian Mengungkap Nanti Apa Yang Sampaikan Oleh Saksi Mengenai Kebenarannya Kami Akan Sambung Tetap Bersama Kami Bung Roni Bung Martin Sebentar Lagi Kita Sambung Lagi Pembicaraan Kita Sambung